Pendekar Bloon jilid 39. Melihat Bloon terancam oleh tujuh batang pedang terbang yang dilepas oleh pengawal baju merah, menjeritlah Sian Li. Hai, hati-hati tiba dua pek, Ilojin ikut menjerit seraya mengangkat kedua tangannya seperti orang yang bersikap kaget. Hoa Sin, Ong Sian dan Hang Hang juga terkejut tetapi mereka tak keburu menolong. Tiba dua suatu peristiwa aneh terjadi. Pedang bengkok terakhir yang dilepas pengawal baju merah itu entah bagaimana, tahu dua menjadi lambat jalannya. Dan tahu kalau dirinya akan diganyang dengan pedang, Bloon bergeliatan sembari menendang. Plak. Pedang bengkok yang ketujuh itu pun tertendang dan mencelat ke udara. Dalam pada itu keenam batang pedang bengkok yang lain pun silih berganti menyambar tubuh Bloon. Rasa takut yang membangkitkan rasa kejut kemudian meningkat menjadi rasa marah atas perbuatan orang yang telah menghujamnya dengan tujuh batang pedang, membuat Bloon ingin untuk menangkis serangan pedang itu. Maka ia pun segera berjumpalitan di udara sembari menyapu setiap pedang yang menyambarnya. Tering, tering, tering. Enam batang pedang bengkok itu sesungguhnya luar biasa sekali. Dengan dikendalikan oleh tenaga dalam dari pengawal baju merah itu, ketujuh pedang bengkok itu dapat menghindar dan menyambar. Seperti halnya waktu Bloon masih berada di tanah tadi. Berulang kali dia hendak mengangkat tubuh untuk menghindar selalu pedang bengkok itu mengejarnya. Tetapi anehnya, ketika melayang di udara Bloon dapat berjumpalitan dapat pula membabat serangan pedang bengkok. Dengan pedang pekliong kiam yang luar biasa tajamnya, keenam pedang bengkok itu terbabat putus semua. Kemudian dengan gaya mirip burung belibis melayang ke tanah, Bloon pun segera meluncur turun. Tempik sorak yang gegap gempita segera, berhamburan dari tokoh dua ketua persilatan yang menyaksikan permainan Bloon itu. Bahkan kakek Lokun segera lari merdhampiri dan ngok ia mengecup pipi Bloon dengan keras. Aduh tanda seru. Bloon menjerit seraya mendorong tubuh kakek itu, mengapa engkau menggigit pipiku? Kakek itu tercengang, serunya, siapa yang menggigit? Aku mencium pipimu. Masakan mencium pakai gigi Bloon bersungut-sungut. Oh, anak goblok, seru kakek Lokun, ciuman itu berbagai. Macam. Mencium dengan hidung tanda kasih, mencium. Dengan mulut tanda cinta, mencium dengan gigi tanda mesra. Eh apakah engkau sakit? Sambil mengusap pipinya yang membekas gigi kakek Lokun, Bloon mengeram, kalau tidak sakit masakan aku menjerit. Untung cepat dua kudorong, kalau tidak, mungkin pipiku tentu terluka. Jika begitu, apakah aku dulu salah kakek Lokun terlongong-longong? Apakah muksutmu tegur Bloon? Dahulu ketika mencium calon pengantinku, memang kugigit dengan gigi, dia pun menjerit dan menampar pipiku. Aku tertawa girang karena kalau seorang nona cantik itu menampar pipi, itu tanda cinta. Karena gadis tak mungkin mau mencium seperti orang laki. Sudah tentu nona itu marah, desuh Bloon siapa yang mau dicium mulutnya dengan digigit pakai gigi. Bisa putus atau paling tidak berdarah bibirnya. Mendengar ocahan kakek Limbung dan pemuda Bloon itu, para ketua partai Persilatam pun tertawa. Bahkan Ho Asin, ketua Kei Pang yang suka bergurau, tertawa geli. Kalau dekat dengan kakek itu, umur bisa panjang karena orang terus tertawa saja, serunya. Tetapi kakek Lokun itu tak menghiraukan mereka. Ia melanjutkan pertanyaan kepada Bloon, Eh, Bloon, jangan coba mengajari orang tua. Lalu bagaimana kereng kau mencium kekasihmu ataupun calon pengantinmu kelak? Bloon terlongong. Soal itu aku belum tahu karena aku belum pernah mencium anak perempuan dan belum punya pengantin. Tetapi yang jelas, kalau mencium ya hanya pakai hidung atau mulut tidak pakai menggigit segala. Kurang mesra teriak kakek Lokun, Kalau dalam soal bercinta dengan wanita, kaketmu ini seorang jagoan. Sudah berapa banyak wanita dua yang sekali kucium tentu ketagihan. Dan selalu minta kucium lagi. Karena terlalu mengobral ciuman, nih, lihatlah gigiku sampai ompong. Pecah gelak tertawa pula ketika para tokoh dua Persilatan mendengar urayan kakek Lokun. Kakek, sekarang baru ketahuan mengapa pengantinmu dulu dilarikan orang. Dia bukan dilarikan tetapi memang ikut lari dengan orang lain karena dia tentu tak suka kepadamu. Dia tentu khawatir bibir, hidung dan pitih habis engkau makan. Hai, hai, hai. Tiba dua sian li menyelutuk dan tertawa mengikik. Hus, anak perempuan, teriak Lokun, jangan engkau tertawa-tawa dulu. Kelak kalau suamimu menggigit bibir dan hidungmu, baru engkau tahu rasa. Kasih tahu kalau engkau sudah mendapat kekasih, nanti biar kuajarkan dia bagaimana mencium. Sian li merah wajahnya tetapi beberapa tokoh Persilatan itu tertawa. Tiba dua pengawal baju merah atau pendekar dari biaw itu, maju menghampiri Bloon lalu menyerangnya dengan pedang. Pedang itu tipis sekali dan permainan orang itu pun luar biasa cepatnya. Bloon terkejut dan loncat mundur. Kakek Lokun maju menyongsong dengan pukulan. Gila, mundurlah Hoasin cepat membertak dan menarik bahu kakek itu ke belakang. Terlambat sedikit saja, tangan Lokun tentu kutung. Sebenarnya sehabis menarik bahu kakek Lokun, Hoasin terus hendak menyerang dengan tongkat bakau pang tetapi ternyata kakek Lokun itu salah mengerti. Dia marah. Begitu. Hoasin hendak maju, dia terus menarik ujung pinggang baju Hoasin, mundur serunya. Saat itu pengawal baju merah sedang mengayunkan pedangnya yang tajam, tetapi karena Hoasin ditarik mundur kakek Lokun, tabasan itu pun luput. Setelah menarik mundur Hoasin, kakek Lokun terus nyelonong maju dan menghantam. Duk, kali ini karena pengawal baju merah sedang menjulurkan tangan kanan mengantarkan pedangnya ke muka, bahunya tak terlindung dan termakan pukulan kakek Lokun. Pengawal baju merah itu terhuyung-huyung beberapa langkah. Tuh, lihat, bukankah aku mampu memukulnya kakek Lokun berpaling kepada Hoasin dan berkata dengan bangga. Pada saat itu pengawal baju merah pun sudah menerjang pula dengan ayunkan pedangnya. Melihat kakek Lokun masih berpaling memandang kepadanya, Hoasin khawatir. Jelas kakek itu tentu akan termakan pedang lawan. Cepat ia mencengkeram baju Lokun terus ditariknya ke belakang. Uh, kakek Lokun terseret mundur dan tepat pada saat itu pedang pengawal baju merah melayang sehingga tak mengenai. Gila Lokun menjerit, apakah engkau mengajak tarik-tarikan baju? Tetapi Hoasin tak mengubris. Ia terus maju hendak mengebuk pengawal baju merah. Tetapi kakek Lokun tak puas. Ia menubruk pinggang Hoasin lalu diseretnya mundur. Tepat pada saat itu sebenarnya pengawal baju merah sedang merubah jurus permainannya dengan membabatkan pedang ke pinggang Hoasin tetapi karena Hoasin diseret. Mundur oleh kakek Lokun, babatan pedang itu pun hanya mengenai angin saja. Dua-tiga kali serangan pedang pengawal baju merah itu luput karena terjadinya tarik-menarik antara kedua orang itu. Rupanya pengawal baju merah itu pun makin marah. Sekarang dia loncat maju untuk menggunakan kesempatan pada saat Hoasin masih dipeluk kakek Lokun. Dengan beringas, pengawal baju merah itu membabatkan pedangnya ke pinggang kedua orang itu. Biluk, Hoasin terkejut ketika melihat serangan maut dari pengawal baju merah itulah pun tahu kalau kakek Lokun itu seorang kakek kelimbung, untuk memberi penjelasan jelas tak keburu lagi. Maka dengan menggunakan sebuah jurus logan BHA atau kuda jatuh, ia menyapu kaki kakek Lokun sehingga jatuh dan karena kakek itu masih belum melepaskan dekapannya, Hoasin pun ikut jatuh bergelundungan di lantai. Tepat pada saat itu pedang pengawal baju merah pun melayang tiba. Karena kedua orang itu jatuh maka sambaran pedangnya pun kembali hanya membabat angin. Pengawal itu makin marah. Segera ia memburu dan ayunkan pedangnya pula. Saat itu kakek Lokun dan Hoasin masih bergelundungan di lantai. Melihat itu dengan sekuat tenaga Hoasin meronta dan membawa tubuh Lokun bergelundungan ke tanah. Kembali bacokan pengawal itu luput. Dia mengejar lagi dan kali ini karena merasa dirinya dibanting dan diguling-gulingkan, kakek Lokun pun marah. Dengan sekuat tenaga dia pun balas menggulingkan tubuh Hoasin ke kiri sehingga bacokan pengawal itu luput. Tetapi betapapun mereka bergelundungan akhirnya kalah tangkas juga dengan pengawal baju merah sudah berhasil mengejar lagi dan membacok. Kali ini baik Hoasin maupun kakek Lokun memang tak dapat berkutik lagi. Kedua tokoh itu terancam dengan tabasan pedang. Tetapi pada saat bahaya dengan tiba dua pengawal buju merah itu mengaum keras lengannya telah dipeluk dari belakang oleh seseorang. Karena terkejut dia meronta sekuat-kuatnya tetapi akibatnya malah runyam. Dia merasa tubuhnya seperti dijepit papan baja yang luar biasa kuatnya sehingga tulang-tulangnya terasa akan patah. Sedemikian besar sakit yang dideritanya sehingga dia sampai meraung-raung dan peluh bercucuran membasai dahi. Kembali ia menghimpun tenaga dalam, sesaat kemudian dengan sekuat tenaga, dia berontak lagi disertai dengan gerakan kaki. Tetapi kembali dia harus meringis kesakitan karena tangan yang mendekapnya itu terasa makin mengencang keras sekali sehingga hampir saja ia tak dapat bernapas. Dalam pada itu Hoasin dan kakek Lokun pun sudah saling lepaskan dekapannya dan loncat bangun. Hai, Pangcu pengemis, tegur Lokun marah dua, mengapa engkau menarik bajuku sampai rompal begini? Hoasin tahu bahwa kakek itu memang limbung maka dia pun tak marah melainkan tertawa. Eh, mengapa tertawa? Apakah engkau memang hendak menelanjangi aku teriak kakek itu dengan marah? Harap jangan salah mengerti, Lojin, kata Hoasin, adalah karena kuatir tanganmu terbacok pedang pengawal baju merah yang tentu luar biasa tajamnya, maka ku tarik engkau ke belakang. Tidak bisa, teriak Lokun, engkau tentu hendak merobek bajuku. Sebenarnya Hoasin tak mau melayani kakek Sinting itu. Dia terus menghampiri ke tempat bloon yang masih mendekat pengawal baju merah. Hai, mau kemana engkau teriak kakek Lokun seraya menyambar ujung baju ketua keipang tetapi ketua keipang itu menghindari kemuka. Lokun tetap ngotot hendak menyambar baju sehingga terjadi kejar-mengejar antara kedua orang itu. Ketika tiba di dekat bloon, pemuda itu marah. Ia mendorong tubuh pengawal baju merah ke arah kakek Lokun seraya membentak. Jangan gila-gilaan, kau kakek L. Bukan kepalang kejut Lokun ketika tiba dua tubuh pengawal baju merah itu didorong ke arahnya. Serentak ia menghantamnya, duk, pukulan tepat mendarat didadek pengawal baju merah dan orang itu pun segera rubuh lantai. Sebenarnya setelah dia merontak tetapi bukan saja gagapun kebalikannya tubuhnya malah seperti dijepit besi, pengawal baju merah lemas lunglai apalagi setelah didorong bloon, disambut dengan pukulan kakek Lokun, sudah tentu dia terkapar tak mampu berkutik lagi. Tanpa menghiraukan pengawal itu entah mati entah hidup, bloon terus menghampiri kakek Lokun dan menegur, kakek, mengapa engkau mengejar Hoa Pangcu? Karena dia hendak membuat aku malu. Masa bajuku dirobek begini ia menunjukkan punggung bajunya yang robek karena ditarik Hoa Sin. Bukan, seru bloon, kulihat sendiri Hoa Pangcu hendak menolong engkau supaya jangan kena tabasan pedang, masakan dia hendak merobek bajumu. Yang salah adalah bajumu sendiri mengapa ditarik saja sudah robek. Oh, ya, ya, benar, kata kakek Lokun. Kakek itu memang aneh. Kalau terhadap lain orang dia tak mau mengalah tetapi kalau kepada bloon dia selalu menurut kata. Tak usah khawatir, kata bloon, nanti kalau kita ke kota, ku belikan baju baru untukmu. Benar, teriak kakek Lokun tertawa girang. Aku tak pernah bohong, sahut bloon. Engkau boleh pilih sendiri nanti, yang sutera atau blaucu atau apa aja. Kalau begitu aku tadi salah, kata kakek Lokun serta menghampiri Hoa Sia, Hoa Pangcu maafkan kelakuanku. Hoa Sin tertawa, aku yang bersalah merobekkan baju lojin. Biar besok aku yar, mengganti baju baru untukmu, tidak mau, seru kakek Lokun. Hoa Sin terbeliak, mengapa? Semua anggau takei Pang itu bajunya robek dan tambalan. Aku tak mau pakai baju tambalan, seru kakek Lokun. Hoa Sin tertawa. Tiba dua-dua orang pengawal baju merah maju menghampiri. Kali ini agak aneh perawakan kedua pengawal itu. Keduanya. Bertubuh pendek, masing dua mebeka golok gergaji, golok yang matanya tidak tajam tetapi bergigi seperti gergaji. Begitu tiba, mereka terus menyerang Hoa Sin karena ketua Kepang itu berada paling dekat sendiri. Pengawal dua dari Tian Tongkau itu memang tak memilih lawan. Siapa yang dekat, dialah yang diserang. Hoa Sin loncat menghindar lalu mengirim sebuah pukulan keras. Pengawal yang berada di sebelah kiri cepat loncat ke udara, berjumpalitan dan meluncur hinggap di atas bahu kawannya. Kini keduanya segera menyerang lagi. Karena yang satu hinggap di bahu yang lain, maka persambungan itu menjadikan mereka seorang yang tinggi, lebih tinggi dari seorang biasa. Dan jurus permainan golok mereka pun mengejutkan. Kalau yang satu menabas ke kiri, yang di atas bahu tentu membacok ke kanan. Dengan demikian lawan tertutup jalannya untuk menangkis maupun menghindar. Hoa Sin terkejut menghadapi serangan aneh itu. Kalau dia menghindar ke kiri tentu disambut tabasan, kalau menyingkir ke kanan tentu disambut bacokan. Kara menghindarnya hanya loncat mundur. Tetapi kedua orang yang bertumpuk itu loncat mengejar. Walaupun mendukung kawannya tetapi gerakan pengawal baju merah yang di bawah itu tetap lincah dan gesit sekali. Ternyata waktu loncat memburu, pengawal yang naik di atas bahu kawannya itu pun ikut membantu gerakan loncat kawannya dengan mengayunkan tubuh ke muka. Pokoknya, kedua orang itu dapat bergerak dengan seragam. Lebih gila lagi, dengan saling bertumpuk itu, tenaga dalam mereka saling menyalur. Kalau melihat kawannya yang di bawah menangkis serangan lawan, pengawal yang di atas ikut menyalurkan tenaga dalamnya kepada kawannya. Demikian kalau yang di atas terancam bahaya, yang di bawah pun menyalurkan tenaga dalamnya ke atas. Berulang kali Hoa Sin harus terkejut ketika menangkis dengan tongkat bakau pangnya. Sebagai ketua keipang sudah tentu dia memiliki tenaga dalam yang hebat tetapi ia tetap tergetar tangannya apabila beradu senjata. Tak berapa lama, ketua partai keipang itu mandi keringat karena harus melayani serangan lawan yang gencar. Cheng Sian Sutai dan Hang Hang Tojin melihat juga kesibukan ketua keipang, tetapi mereka tak leluasa untuk membantu. Lo Chiam Pua, kata Sian Li kepada Pek Ilojin, siapakah kedua pengawal yang aneh itu? Hektometer, kalau tak salah, dulu di sujuan itu muncul sepasang saudara kembar yang pandai silat. Tak tahu siapa guru mereka. Hanya dunia persilatan gempar karena kemunculan kedua saudara kembar itu. Kero mereka bertempur selalu begitu, yang satu naik ke bahu yang lain sehingga mereka berubah menjadi seorang manusia tinggi. Banyak jago dua persilatan yang tak berani cari perkara dengan kedua saudara kembar itu. Mereka terkenal dengan sebutan Sujuan Song Aye, sepasang kembar pendek dari provinsi Sujuan. Adakah Hoa Pangcu mampu melayani mereka? Tanya gadis itu pula. Hoa Pangcu memiliki kepandayan yang sakti, tak mudah kedua orang pendek itu untuk mengalahkannya tetapi Hoa Pangcu pun sukar untuk merebut kemenangan, kata Pek Ilojin. Jika begitu, baiklah aku maju, seru Siaoli. Jangan, Pek Ilojin mencegah. Ia tak melanjutkan kata-katanya karena saat itu, melihat suatu peristiwa yang menggelikan. Tiba dua blokon menghampiri kakek Lokun, ia tanya, kakek, mari kita tirukan kedua orang itu. Engkau yang memanggul aku atau aku yang memanggul engkau? Maksudmu kita juga saling memanggul seperti mereka seru Lokun? Ya, kata blokon, mereka menggunakan kerus licik itu, kita pun juga harus mengimbangi permainan mereka. Baiklah, kata Lokun, aku saja yang memanggul engkau dulu, nanti giliran. Kalau aku lelah, engkau yang harus memanggul aku. Huh, kakek Lokun mendesuh tertahan ketika tahu dua blokon loncat dan mencempak bahu kakek Lokun. Karena tak siap, Lokun terhuyung-huyung dan jatuh. Blokon, engkau gila teriak kakek Lokun, kalau mau naik harus bilang dulu, mengapa tahu dua terus mencempak saja. Memang blokon tak menyadari bahwa karena loncat mencempak itu ia telah menggunakan tenaga dan bergeraklah tenaga dalam jihsin kauknya. Sudah tentu kakek Lokun tak kuat menahan cemplakan itu. Maaf, kakek, seru blokon, sekarang bersiaplah, aku hendak naik ke bahumu. Lokun pasang kuda dua dan dengan pelahan blokon pun segera memanjat tubuh kakek itu. Tetapi baru kedua tangannya mencekal punggung Lokun, kakek itu tertawa keras dan meronta-ronta. Blokon melongot, serunya, mengapa engkau ini? Engkau gila, masakan ketiaku engkau pegang, uh geli sekali, kakek Lokun tertawa. Kalau begitu, engkau saja yang kupanggul, kata blokon seraya bersiap. Lokun segera loncat mencekal kedua bahu blokon, lalu dengan meminjam tenaga tekanan itu ia hendak melayang ke atas dan hingga pada bahu blokon. Tetapi karena gerakan kakek Lokun itu dilakukan dengan keras, blokon terkejut. Setiap kali terkejut ia tentu mengeluarkan reaksi berupa pancaran tenaga dalam Ji Ihsin Kang. Sekali tenaga sakti itu memancar maka tubuh kakek Lokun pun segera terlempar sampai dua tombak dan berak, ia jatuh terbanting di lantai panggung. Aduh, bedabah engkau blokon, kakek itu merangkak bangun seraya memaki, mengapa engkau lemparkan aku sedemikian keras? Blokon melongo. Melemparkan engkau serunya heran, siapa yang melemparkan? Aku tak merasa melemparkan engkau. Setan kakek Lokun makin geram. Kalau tak engkau lemparkan masakan aku terlempar sendiri? Perlu apa aku harus melempar diriku sendiri sampai jatuh di lantai? Blokon bingung memikirkan. Ia merasa tak melempar tetapi mengapa kakek itu terlempar sampai sejauh itu? Maafkan, kakek, katanya seraya menghampiri. Marilah engkau naik ke bahuku, tetapi pelahan-lahan saja. Dengan wajah masih penasaran kakek Lokun berseru, jongkoklah, lekas. Blokon pun menurut perintah. Setelah ia jongkok, barulah kakek Lokun naik dan duduk pada kedua bahunya. Hayo, berdiri, perintahnya pula. Kini dapatlah Blokon memanggul kakek Lokun di atas bahunya. Kakek Lokun memberi perintah lagi supaya Blokon maju menerjang kedua orang pendek itu. Tetapi, Blokon membantah, nanti dulu, mereka bersenjata golok dan kita tidak, tentu kalah. Jangan kualir, aku pun ja ular tiap becoa serulokun seraya melolos ular itu. Tetapi aku bagaimana? Tanya blokon. Kalau engkau tak punya senjata, tak apa. Ular ini dapat melindungi kita berdua, kata kakek itu. Seraya melanjutkan mengorak ular tiap becoa yang melilit pinggangnya. Hihiyihih. Tiba dua bloon memekik dan melonjak sehingga melambung sampai setombak tingginya. Hai, mengapa engkau ini teriak kakek lokun, awas, kalau aku sampai jatuh, engkau tentu kugebuk dengan ular ini. Sambil berkata, kakek itu mengacungkan ular tiat bicoa ke atas, maksudnya hendak memberi gambaran kepada bloon tetapi tanpa disengaja, ekor dari ular itu meluncur, melingkar dua menusuk hidung bloon, haa asing bloon berbangkis. Aduh tanda seru teriak bloon, karena berbangkis, tubuh bergetar keras sehingga hampir saja kakek lokun terlempar jatuh ke belakang. Karena gugup, ia mencengkeram kedua telinga bloon dan menariknya sehingga bloon menjerit kesakitan. Kakek, mengapa engkau menjiwir telingaku teriak bloon? Mengapa engkau berbangkis sehingga aku sampai hampir jatuh balas lokun? Mengapa kakek menjulu rekor ular itu masuk ke hidungku bantah bloon pula? Kakek lokun tertawa mengekeh, kemudian berseru, sudahlah, mari kita serbu orang itu. Tepat pada saat itu haa asing sudah payah. Sebenarnya ketua keikpang sudah dekat hendak melancarkan serangan maut. Melontarkan tongkat lalu menerjang. Tetapi untunglah sebelum ia bergerak, bloon sudah lari menghampiri dan berseru, hoa pangcu, silahkan mundur. Melihat bloon memanggul kakek lokun dan kakek itu memegang ular tiat bicoa. Hoa sin mengeluh, celaka, kedua orang itu memang limbung benar, hoa sin mengeluh dan diam dua ia menyesal mengapa ia mau menurut permintaan bloon tinggalkan gelanggang. Hayo, kamu orang pendek, seru lokun, sekarang siapa yang lebih tinggi? Namun kedua pengawal baju merah yang bertubuh pendek itu tak mau menggubris. Mereka terus menyerang. Celaka teriak kakek lokun, loncatlah. Bloon. Ternyata kedua pengawal baju merah itu, yang satu menyerang atas dan yang lain menyerang bawah. Serangan yang atas dapat ditahan oleh ular tiat bicoa tetapi serangan yang bawah harus ditahan bloon. Padahal bloon tak membawa senjata apalagi kedua tangannya tengah memegang sepasang kaki kakek lokun yang menggelantung pada kedua bahunya. Itulah sebabnya mengapa lokun buru dua meneriaki supaya bloon loncat menghindar. Bagus seru kakek lokun ketika tubuhnya melayang sampai satu tombak karena di bawah bloon yang menurut perintahnya, loncat menghindari tabasan pedang lawan. Dan ketika melayang turun, kakek itu segera menjulurkan ular tiat bicoa ke arah kepala lawan yang berada di atas punggung saudaranya. Serangan yang tak terduga-duga itu menyebabkan sepasang orang pendek itu loncat mundur. Ha, 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 kakek lokun tertawa gembira, mengapa mundur? Takut. Secepat mundur kedua orang pendek itu pun segera menerjang pula. Mereka memainkan pedang gergajinya dengan deras. Awas, bloon, berloncatanlah untuk menghindar serangan di bawah, nanti yang di atas serahkan kepadaku, kata kakek lokun. Bloon menurut. Berulang kali babatan dan tebasan pedang dari orang pendek yang di bawah, selalu luput karena bloon dengan gerak yang tangkas dan lincah dapat menghindarinya. Dia hanya menurutkan gerak serangan pedang lawan untuk menghindar. Sama sekali tak menurut jurusil musilat. Tetapi betapa gencar lawan menyerang, tetap dia dapat menghindar. Walaupun memanggul kakek lokun tetapi tak mengurangi kegesitan bloon menghindar. Beberapa tokoh persilatan yang menyaksikan hal itu diam dua kagum di samping geli. Tetapi sepasang orang pendek itu tak henti-hentinya meraung dan mendesis karena marah dan geram. Tiba dua kedua orang pendek itu merubah gaya serangannya. Orang yang di atas bahu, sekonyong-konyong menjatuhkan diri ke belakang. Dengan begitu tubuhnya berada di punggung saudaranya, dengan kepala di bawah dan kaki tetap menggelantung pada loher saudaranya. Kemudian mereka mulai bergerak, berputar-putar maju, makin lama makin cepat sehingga menyerupai sepasang baling dua. Mundur teriak kakek lokun memberi perintah kepada bloon, mereka menggunakan siasat baru, kita juga. Habis berkata kakek itu pun terus jatuhkan diri ke belakang punggung bloon, kedua kakinya masih tetap menjepit leher bloon, sedang kepalanya menjulai ke bawah tepat di belakang pantat bloon. Bloon rupanya mengerti akan maksud kakek itu. Dia pun terus berputar-putar deras, menirukan gerakan lawan. Suko, jangan teriak Sian Li yang melihat gerak-gerik bloon menirukan lawanlah pikir, tindakan sukonya itu berbahaya karena sukonya tak bersenjata sedang lawan menggunakan sepasang pedang gergaji. Tetapi terlambat. Sepasang orang yang saling bertumpuk itu sudah maju merapat. Dan rupanya bloon juga tak mendengarkan teriakan Sian Li. Hoa Sin, Cheng Sian Sutai, Hang Hang Tojin dan Pek Ilojin terkejut juga. Jelas bloon tentu menderita. Namun mereka tak dapat berbuat apa dua kecuali cemas. Tetapi suatu peristiwa aneh telah timbul sehingga membuat para tokoh persilatan itu tercengang. Entah bagaimana ketika kedua tubuh bertumpuk itu saling merapat, tiba dua gerakan tubuh sepasang orang pendek agak lambat, sedang gerakan bloon yang bertumpuk dengan kakek lokun tetap gencar. Sepasang pedang gergaji itu pun bahkan tersiap ketika ular tiat bicoa menyambar-nyambar. Walaupun tak dapat bicara tetapi kedua pengawal bertubuh pendek itu merasa aneh. Ketika bloon berputar-putar makin lama makin dekat, mereka seperti dilanda oleh angin yang kuat sekali. Mereka tak tahu angin apakah itu tetapi yang jelas angin itu mengandung tenaga tamparan yang hebat sehingga mereka harus kerahkan tenaga dalam untuk menjaga keseimbangan diri agar jangan sampai terpental mundur. Ternyata angin itu adalah berasal dari tenaga dalam Ji Ihsin Kang yang memancar dari gerakan bloon. Bloon sendiri tak menyadari bahwa karena harus mengeluarkan tenaga untuk memanggul kakek lokun seraya berputar-putar seperti gang singan, tenaga dalam Ji Ihsin Kangnya pun berhamburan keluar. Itulah sebabnya mengapa pedang kedua pengawal itu seolah lamban gerakannya. Terkejut kedua pengawal itu ketika menghadapi kejadian aneh itu. Tiba dua pengawal yang menggelantung di belakang punggung saudaranya itu menggeliat ke atas lagi dan kembali duduk pada bahunya. Melihat itu kakek lokun pun cepat menggeliat ke atas juga. Memang tak enak terus-menerus kepala menjungkir ke bawah itu. Karena buru dua hendak melonggarkan kepalanya yang sudah pusing maka kakek lokun pun bergerak dengan cepat dan keras ke atas. Dalam mengayun tubuh menggeliat ke atas itu, tanpa disadari kedua kakinya pun menjepit leher bloon kencang dua. Heh, heh, karena lehernya dijepit keras oleh kedua kaki lokun. Bloon hampir tak dapat bernapas. Seketika ia hendak melepaskan jepitan itu. Terdorong oleh keinginan, maka memancarlah tenaga dalam jih sin keng sehingga kakek lokun terlempar ke depan. Tetapi karena kakinya masih menjepit leher bloon, pemuda itu pun ikut terseret jatuh ke muka. Dan tepat sekali keduanya jatuh merubungi lawanya yang saat itu tepat sedang membentuk kiri dengan bersusun. Duk, duk. Memang aneh dua saja tingkah laku kedua manusia itu, bloon dan kakek lokun. Seperti misalnya dulu ketika mereka berhadapan dengan barisan lohon kun dari kaum paderi siau IIMC. Barisan lohon kun yang termasyur itu pun bobol juga karena gas beracun dari pantat kakek lokun yang terberak-berak. Dan sekarang terjadi pula keandahan yang lucu. Bloon dan kakek lokun terhoyung menjorok ke muka dan membentur kedua orang pendek itu. Duk, duk, dada kedua pengawal pendek itu masing dua terbentur kepala bloon dan kakek lokun. Serentak sepasang saudara kembar yang saling terpanggul itu segera berantakan jatuh ke lantai. Dada mereka remuk. Juga bloon dan kakek lokun ikut jatuh bergelendungan tetapi mereka tak kurang suatu. Terdengar gelak tertawa yang nyaring dari para tokoh persilatan. Benar dua baru pertama kali itu mereka menyaksikan pertempuran yang aneh dan lucu seperti itu. Baru bloon dan lokun tenggel dua bangun, sepuluh pengawal baju merah segera maju. Mereka segera mengurung kedua orang dan menggerung-gerung seperti harimau. Ket ha-outin seru pek, ilojin. Sepuluh barisan macan tanya si anli. Pe ilojin mengangguk. Siapakah mereka sanli menegas? Mereka adalah sepuluh saudara kuhan dari Gunung Tai Pasan yang pernah mengegerkan dunia persilatan beberapa tahun yang lalu. Mereka pernah menantang barisan lohankun dari siau limsi. Oh, seru sianli, bukankah barisan lohankun itu sangat termasyur kelihayannya? Ya, sahut pek, ilojin, tetapi ternyata kesepuluh harimau itu dapat mengimbangi juga. Walaupun tak menang tetapi mereka pun tak sampai menderita kekalahan yang memalukan. Siapa nama mereka? Lojiam kuotanya pula si anli yang rupanya memang senang mengetahui segala apa. Mereka orang si kuhan dan memakai nama hao, diurutkan menurut dari yang kesatu. Yang pertama kuan it hao, lalu kuan ji hao, kuan sem hao, kuan sing go hao, kuan liok hao, kuan jit hao, kuan pik hao, kuan qiu hao dan kuan sip hao, kata pek, ilojin. Si anli tak dapat melanjutkan pertanyaannya karena saat itu bloon dan kakek lokun sudah mulai diserang oleh kesepuluh macan dari gunung tai pasan itu. Mereka masing dua menggunakan toye atau pentung besi. Mereka mengepung kedua orang itu di tengah lalu serempak menyerang. Bloon terkejut. Dia hanya bertangan kosong. Karena gugup, ia menginjak tanah hendak loncat menghindar dan ternyata tubuhnya melambung sampai dua tombak tingginya. Kakek lokun pun dapat menangkis serangan tongkat dengan ular piat picoannya. Kesepuluh pengawal baju merah itu pun serempak mundur lalu menyerang lagi. Gerakan mereka selalu dilakukan dengan serempak. Cepat dasyatnya bukan kepalang. Dua kali serangan mereka tetap dapat dihindari bloon dan kakek lokun dengan kera yang sama. Tiba dua mereka merubah jurus dan serangannya. Yang lima menyerang maju. Ketika bloon loncat ke udara dan kakek lokun menangkis dengan ular tiat picoan, yang lima pun serempak maju menyerang. Saat itu bloon hendak meluncur turun tetapi ketika melihatnya sudah disambut dengan tongkat lagi, dia pun bergeliatan merontan naik ke udara selagi. Sedang kakek lokun berputar tubuh menyebatkan ular tiat picoannya. Terpaksa kedua pengawal baju merah yang menyerangnya itu harus menyurut mundur sambil menggeram. Setelah dua kali serangannya gagal, kesepuluh pengawal baju merah itu merubah lagi gaya serangannya. Kini yang tiga maju, kemudian disusul tiga dan terakhir empat orang maju pula. Tiga lapis serangan itu memang memingungkan kakek lokun. Dua gelombang serangan ia masih dapat menangkis, tetapi gelombang yang ketiga, ia terlambat. Untunglah ia masih mampu berkelit sehingga hanya bajunya yang tersambar tongkat sehingga robek. Marah kakek lokun bukan kepalang, bangsat, engkau hendak menelanjangi aku teriaknya lalu mengamuk. Ular tiat picoa diayun-ayunkan secepat angin sehingga untuk beberapa saat barisan kesepuluh macam dari gunung tai pasan itu terdesak mundur. Dalam pada itu bloon pun sempat meluncur turun. Melihat kesepuluh pengawal baju merah itu menyerang kakek lokun, bloon berteriak-teriak, Hai, jangan mengganggu orang tua, hayo lawanlah aku serunya. Betapapun sakitnya, namun karena dikeroyok oleh sepuluh jago dua kuat yang memiliki barisan sakti, akhirnya kakek lokun terkena juga kakinya. Ia jatuh di lantai tetapi tetap melawan dengan ular tiat picoanya. Melihat kakek lokun terluka dan kesepuluh pengawal baju merah itu tak menggubrisnya, marah sekali bloon. Sekali loncat ia terus menerkam tengkuk salah seorang pengawal, diangkatnya ke atas kepala lalu diputarnya untuk menyerang. Gegerlah kesembilan pengawal baju merah itu. Mereka terkejut ketika menyaksikan bloon mampu membekuk salah seorang saudara mereka, justru yang dibekuk itu adalah kwanit hau atau yang tertua dari kesepuluh saudara kwan itu. Lebih terkejut ketika mereka melihat bloon membolang-balingkan tubuh kwanit hau sebagai senjata. Apabila mereka menangkis atau menyerang dengan tongkat, jelas kwanit hau tentu akan mampus. Sebagai tanda untuk menumpahkan kemarahannya, salah seorang pengawal baju merah itu tiba dua memukul kepala kakek lokun dari belakang lokun menjerit dan rubuh. Melihat itu kemarahan bloon makin berkobar. Kwanit hau sering tak dilontarkan ke arah mereka dan dengan gerak yang luar biasa cepatnya, ia menyambar seorang pengawal lagi terus dilontarkan kepada kawan-kawannya. Demikian kare bloon mengamuk. Setiap orang yang terkena lemparan tubuh kawannya tentu akan rubuh. Terkejut sekalian tokoh dua persilatan menyaksikan bion mengamuk. Walaupun bukan menurut jurus ilmu silap tetapi kare bloon menerkam dan melontarkan tubuh lawan itu, cepatnya bukan alang kepalang. Diam dua tokoh dua itu kagum dan merasa bahwa dirinya tak mungkin mampu melakukan seperti perbuatan bloon itu. Dalam waktu yang singkat, bloon telah mengamuk habis ke sepuluh pengawal baju merah itu. Keadaan mereka sungguh mengenaskan sekali. Ada yang kepalanya pecah, dadanya rompal, leher putus, tangan hilang, muka hancur dan lain dua. Tak seorang pun yang hidup. Kakek, bagaimana engkau? Buruh dua bloon menghampiri kakek itu dan mengangkat tubuhnya. Tiba dua kakek itu membuka mata, aku tak mati, hanya merasa pusing ketika kepalanya dihantam tongkat. Sian Li pun menghampiri, kakek lo kun, makanlah buah som ini, katanya seraya memberinya dua butir cian tan hete som. Aku tadi sudah makan, kalau terus menerus makan, bukan saja badanku panas, pun persediaanmu buah som itu tentu habis. Gunakanlah untuk menolong lain orang, kata kakek lo kun. Tetapi kakimu tanya Sian Li. Ah, tak apa dua, hanya terkilir, setelah ku urut-urut, nanti tentu sembuh, kata lo kun seraya berusaha bangkit lalu berjalan. Ternyata jalannya bincang. Hoa Pangcu, Sutai, Hang Hang Totiang, tiba dua bloon berseru, dengan bertempur kare ini, kita hanya menghabiskan waktu saja. Hari sudah makin gelap. Lebih baik kita bekuk saja sisa dari kawanan pengawal itu. Setelah itu baru menangkap ketuanya. Setelah kesepuluh pengawal baju merah itu hancur, telah dua puluh satu pengawal yang kalah, sisanya hanya tinggal sembilan belas orang. Bloon, Ceng Sian, Hoa Sin, Hang Hang, Sian Li dan Hong Ing hanya berjumlah enam. Kakek lo kun masih terluka sedang Pek Ilo Jin tak bisa ilmu silat. Diam dua Sian Li memperhitungkan kekuatan pihaknya dengan kekuatan lawan. Ia segera berpaling ke arah Pek Ilo Jin. Lo Ciam Pua, dapatkah Lo Ciam Pua membantu kami untuk ikut menyerbu mereka? Katanyanya. Tetapi aku tak dapat bersilat, Nona, kata Pek Ilo Jin. Sian Li kerutkan dahi. Rupanya Hoa Sin tahu apa yang diresahkan Nona itu. Tentulah Nona itu mencemaskan kekuatan musuh. Kalau menyerbu saat itu, berarti seorang harus menghadapi tiga pengawal baju merah. Kalau menilik mereka itu rata dua berilmu tinggi, sukarlah untuk mengalahkan mereka. Sebaiknya, jangan terburu nafsu dulu, kata Pek Ilo Jin. Lebih baik tunggu setelah mereka berkurang jumlahnya baru kita serang dengan serempak. Mungkin pada saat itu Lo Jin yang bernama lo kun itu tentu sudah sembuh lukanya dan dapat membantu. Ya, benar suko, kata Sian Li. Tunggulah beberapa saat lagi setelah mereka tinggal sedikit jumlahnya, baru kita serbu. Tiba dua seorang pengawal baju merah maju lagi dengan membawa senjata sebuah pikulan besi. Begitu berhadapan dengan bloon dia terus menyerang, beluk. Tahu dua bloon di sengkelit jatuh. Cepat ia berdiri tetapi sekali menggerakkan pikulannya, kembali bloon jatuh mencium lantai. Bloon terlongong-longong. Ia bangun lagi tetapi segera disambut dengan pikulan dan beluk ia terpelanting jatuh. Melihat itu Hang Ing maju hendak menolong segera ia mencabut pedang dan menyerang pengawal baju merah itu. Tetapi sekali gerakan pikulan besinya. Hang Ing pun terpelanting jatuh juga. Lo Cian Pua, siapakah tokoh yang aneh itu? Tanya Siaoli. Kalau tak salah, pernah ku dengar tentang seorang tokoh. Aneh yang digelari orang sebagai Lusan Jau Bu atau penebang kayu dari gunung Lusan. Dia bukan tergolong tokoh jahat, bukan juga tokoh baik. Pokok, dia tak mau menyalahi orang. Tak mau menghina juga tak mau dihina. Senjatanya sebuah pikulan besi, memiliki ilmu pikulan yang aneh sekali. Setiap kali bergerak orang tentu tersengkelit jatuh. Jawab, Ilojin. Aku mau mencobanya, kata Sian Li terus maju menghampiri pengawal baju merah itu dan menyerangnya, uh tau dua tubuhnya terangkat dan terbanting ke lantai. Dengan penasaran, ia bangun lagi. Pada saat itu Hang Ing pun bangun. Keduanya serempak menyerang, biluk, biluk. Kembali keduanya harus menahan kesakitan karena pantatnya beradu dengan lantai. Cheng Sian Sutai, Hang Hang Tojin dan Hoa Sin terkejut menyaksikan ilmu permainan aneh dari pengawal baju merah itu. Namun mereka mendapat kesan bahwa setiap kali sudah berhasil menyengkelit orang, pengawal itu tak mau menyerang lagi. Ketiga ketua partai persilatan itu segan untuk maju. Apabila sampai disengkelit jatuh, walaupun tak terluka, tetapi cukup memalukan. Maka mereka pun tak mau tergesa-gesa. Setelah mencari akal, akhirnya Hoa Sin menghampiri Bloon. Kongcu, serunya seraya mengangsurkan tongkat penggebuk anjing. Pakailah tongkatku ini untuk melayani orang itu. Tidak, Tangcu, Bloon gelengkan kepala. Mengapa? Aku jari kepadanya. Karena setiap kali menggerakkan pikulannya, aku tentu terpelanting. Kalau terus-menerus dibanting ke lantai, pantatku bisa remuk, kata Bloon. Tiba dua kakek Lokun bangkit dan terus maju ke muka pengawal itu. Bloon terkejut, teriaknya, Kakek, jangan, engkau masih belum sembuh. Siapa bilang sahut Lokun? Engkau tentu terbanting oleh orang itu. Lihat saja sendiri jawab kakek itu. Dia memang tak puas melihat Bloon dan kedua nona itu disengkelit jatuh beberapa kali. Ia terus memukul tetapi sekali gerakan pikulannya, pengawal itu dapat menyengkelit jatuh kakek Lokun. Aduh! Teriak kakek Lokun lalu bangkit lagi, Engkau berani menyengkelit aku? Beluk, baru kakek itu berdiri, pikulan pengawal baja merah sudah bergerak menyengkelitnya lagi. Hai, ini bagaimana? Ilmu apakah yang engkau miliki itu teriak kakek Lokun seraya bangun. Tetapi sebagai jawaban, pikulan bergerak dan kakek itu pun kembali terbanting ke lantai. Bangsat, kalau engkau terus-menerus membanting aku ke lantai, kakiku tentu kumat lagi, walaupun berseru begitu. Tetapi kakek Lokun tak berani berdiri lagi, takut kalau disengkelit. Memang aneh sekali gerakan dari pengawal baju merah itu. Cheng Sian, Hang Hauk dan Hoa Sin juga terlongong-longong heran. Bagaimana kalau aku tetap disengkelitnya tanya bloon yang masih bersangsi menerima tongkat ketua Kepang itu? Coba saja, kata Hoa Sin, tetapi ku percaya hanya Kong Chuyauk mampu menandingi orang itu. Bloon masih jerat tetapi setelah mendapat peringatan dan Hoa Sin bahwa kalau dia tak mau maju maka Tian Tongkau tak dapat dihancurkan, terpaksa pemuda itu maju juga. Tiba dua pengawal baju merah itu maju, gerakan pikulan dan beluk, kembali bloon terkapar di lantai. Cepat ia loncat bangun tetapi belum sempat berdiri tegak, beluk, kembali ia sudah terbanting lagi di lantai. Tiga kali berturut-turut di banting ke lantai, marahlah bloon. Serentak ia loncat bangun. Ketika pengawal baju merah itu menyerempaki dengan pikulannya, ternyata bloon sudah mengapung di udara, meluncur turun dan mengempelang kepala pengawal itu. Pengawal itu terpaksa menyurut mundur beberapa langkah. Dalam kesempatan itu bloon pun sudah dapat berdiri tegak, siap menunggu serangan. Kali ini bloon marah dan penasaran. Darahnya panas dan mulailah tenaga sakti Ji Ihsin Kang bergerak menurut kehendaknya. Dan sekali tenaga sakti Ji Ihsin Kang bergerak maka ilmu latah yang telah menyusup ke dalam tubuhnya itu pun mulai mengembang. Begitu melihat pengawal itu menggerakan pikulannya, bloon pun segera menirukan juga. Lawan mengungkit, dia pun mengungkit dan akibatnya, biluk, biluk, keduanya saling terbanting ke lantai. Mereka bangun lagi dan sama dua gerakan senjatanya. Pengawal baju merah dengan pikulannya dan bloon dengan tongkat penggebuk anjing. Biluk, biluk, keduanya jatuh lagi. Jatuh pengawal baju merah dengan jatuh bloon berbeda. Kalau bloon hanya merasa sakit pantatnya dan meringis tetapi pengawal itu jatuh dan mengerang-gerang karena tulang dua pantatnya serasa remuk. Karena dia telah dibanting dengan tenaga sakti Ji Ihsin Kang. Setelah tiga kali berturut-turun sama dua jatuh maka pengawal baju merah itu tak dapat bangun. Tulang pantatnya memang patah. Melihat itu kakek lokun terus menghampiri dan menampar kepalanya, Nihupahmu. Jangan kakek, teriak bloon tetapi sudah terlambar. Tamparan kakek lokun sudah mendarat di kepala pengawal itu sehingga pingsan seketika. Mengapa engkau melarang seru kakek lokun? Dia tidak jahat hanya meheng telit kita tetapi tak mau melukai. Mengapa kakek hendak membunuhnya? Siapa yang membunuh balas kakek lokun, hanya kutempeleng kepalanya. Dia tidak mati. Aku senang dengan ilmunya yang aneh itu. Cukup menyengkelit jatuh lawan tetapi tak sampai melukai, kata bloon. Coba sekarang sengkelitlah aku, kakek lokun hendak menguji. Aku? Tidak bisa. Gila engkau seru kakek itu, bukankah tadi engkau juga dapat menyengkelitnya jatuh? Mengapa sekarang tidak bisa? Aku hanya menirukan gerakannya saja, sahut bloon, kalau suruh main sendiri, mana bisa? Tanda petik. Ah, jangan pura dua, kakek lokun masih tetap mendesak. Kakek lokun, akhirnya si Anli melerai, memang suko. Ku ini mengandung suatu keanehan. Kalau menghadapi musuh, dia dapat menirukan segala macam jurus serangan lawan. Tetapi kalau dia suruh melakukan, tak dapat. Dia hanya dapat menirukan saja. Lokun keleng dua kepala. Diam dua cengsian sutai, hang hang tojin, hoasin dan pek ilojin juga merasa aneh dalam hati. Dalam pada itu maju lagi seorang pengawal baju merah. Kali ini bertubuh kurus dan mencekal sepasang tekbi atau terisula pandak. Begitu tiba terus menyerang kakek lokun. Sudah tentu kakek itu marah dan balas menyerang. Cukup seru dan ramai pertempuran itu. Lokun terpaksa menggunakan ular tiat hee choa untuk melayani tetapi pengawal itu dengan sepasang tekbi dapat menghalau setiap serangan tiat bi choa. Bahkan tampaknya ular itu jari terhadap senjata tekbi tersebut. Tiba dua ular itu terkait ujung tekbi dan lokun berusaha untuk menariknya. Belum berhasil ia menarik ularnya, tekbi di tangan kiri lawan sudah menyambar lambung lokun. Tiba dua pengawal baju merah bersenjata pikulan yang pingsan tadi loncat bangun, gerakan pikulannya dan bluk. Tahu dua pengawal yang bersenjata tekbi itu terpelanting jatuh. Untung sebelum kakek lokun menerkamnya, dia sudah dapat berdiri bangun. Tetapi baru saja kakinya tegak di lantai, kembali pikulan kawannya berayung dan bluk kembali. Pengawal bersenjata tekbi itu terpelanting jatuh. Kali ini kakek lokun terus menubruknya tetapi orang itu dengan sekuat tenaga melenting bangun sehingga kakek lokun ikut terseret ke atas, bluk. Tiba dua pikulan bergerak dan kedua orang itu, pengawal beserta kakek lokun, terpelanting lagi ke lantai. Gila mengapa engkau juga menyengkelit aku teriak lokun sambil menuding pengawal yang menggunakan pikulan. Tiba dua ia menjerit kaget karena tubuhnya didekap oleh pengawal bersenjata tekbi dan terus diangkat berdiri. Tetapi pikulan kembali berayung dan bluk, kedua orang itu terbanting ke lantai pula. Engkau benar dua eh dan teriak lokun seraya deliki matuk kepada pengawal bersenjata pikulan, eh, ya, engkau ini juga pengawal baju merah dan dia juga baju merah. Tentu engkau membantu kawanmu itu, tetapi eh, mengapa engkau juga menyengkelitnya? Ia terus bangun tetapi pengawal bersenjata pikulan itu tak mau menyengkelitnya. Sedang pengawal bersenjata tekbi itu tetap terkapar telentang di lantai. Hai hai yo bangun engkau teriak lokun. Tetapi orang itu sudah tak dapat bangun lagi. Kiranya waktu disengkelit jatuh yang terakhir tadi, orang itu jatuh lebih dulu baru kemudian kakek lokun. Kepala kakek itu tepat membentur gada. Pengawal itu. Kepala kakek lokun memang luar biasa kerasnya. Tertimpa kepala kakek itu dadap pengawal baju merah seperti ditimpa palu besi. Seketika dia tak dapat berkutik lagi. Eh, mengapa engkau tak menyengkelit aku tiba dua lokun menegur pengawal bersenjata pikulan itu. Orang itu gelengkan kepala. Hai, engkau dapat menerima kata-kataku? Aneh, tadi engkau seperti orang tuli dan bisu, mengapa sekarang engkau dapat mendengar pertanyaanku seru lokun tak habis herannya. Orang itu gelengkan kepala tanda tak tahu apa sebabnya. Apa engkau tak dapat berbicara tegur lokun? Orang itu gelengkan kepala. Apa engkau gaguh? Orang itu kembali gelengkan kepala. Lokun tercengang. Ditanya, mengatakan tidak gaguh tetapi disuruh bicara tak bisa. Lalu bagaimana dia itu? Rupanya Hoa Sin tahu juga akan peristiwa aneh itulah menghampiri pengawal baju merah itu dan menegur, Saudara, adakah sesuatu kesulitan pada diri saudara? Pengawal baju merah itu mengangguk seraya menunjukkan kerongkongannya. Hoa Sin segera memeriksa dan dapatkan bahwa jalan darah pada kerongkongan orang itu memang telah dirusak sehingga dia tak dapat bicara. Hoa Pangcu, kita harus melindunginya, seru Cheng Sian Sutai, kelak kita usahakan supaya dia sembuh. Baru rahib ketua dari Kualunpei berkata, seorang pengawal baju merah terus maju dan taburkan sebuah benda warna hitam, sebesar buah kelengkeng ke arah pengawal baju merah yang bersenjata pikulan itu. Boom! Hoa Sin cepat menghantam dengan tongkatnya dan benda hitam itu pun meletus mengeluarkan gulungan asap hitam. Awas! Asap beracun serupek, ilo jin seraya mendekap hidungnya. Perbuatan itu segera ditiru oleh tokoh dua yang berada di situ. Tetapi pengawal baju merah itu taburkan pula sebuah benda hitam. Kembali Hoa Sin menamparnya dan benda itu pun pecah menghamburkan gulungan asap hitam. Cheng Xiao Sutai marah. Jika keadaan itu terus berlangsung begitu, tentu membahayakan keselamatan mereka. Cepat Sutai itu loncat ke muka dan menyerang pengawal itu. Dengan serangan itu tak sempat lagi pengawal baju merah itu untuk menaburkan senjatanya yang beracun. Cheng Xian marah terhadap manusia yang begitu liar. Walaupun ia tahu bahwa pengawal dua Tian Tongkau itu sudah kehilangan kesadaran pikirannya, tetapi kera yang dilakukan oleh pengawal yang seorang itu tak dapat diterimanya. Pengawal itu pun segera mengeluarkan senjatanya yang aneh, semacam ruyung yang mempunyai ruas sebanyak dua belas. Cheng Xian Sutai tak tahu apa yang terkandung dalam senjata ruyung dua belas ruas itu. Diserangnya pengawal itu dengan seru. Rupanya mengawal itu kewalahan juga menghadapi ketua Kun Lun Pei yang menggunakan senjata Hutim. Tiba dua ia merubah serangannya, sengaja ia memperlambat sabatan ruyungnya agar ditangkis oleh lawan. Tar, ruas yang paling ujung dari ruyung itu karena tersabet Hutim telah pecah dan menghamburkan asap hitam. Untung Cheng Xian sudah bersiap, lalu loncat ke samping sembari menutup pernafasan lalu menyerang lagi. Pengawal baju merah itu mengerung. Rupanya dia geram sekali melihat lawan masih belum merubuh. Mengisar ke samping ia sabatkan lagi ruyungnya, tar, ujung kedua dari ruyung itu hancur ketika tersampar Hutim dari Cheng Xian Sutai. Tering, 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 dari ruas yang kedua itu segera memuntahkan beratus paku dua kecil. Untung Cheng Xian sudah waspada dan dapat menyapu dengan Hutim. Pengawal baju merah itu memang sengaja hendak adu senjata. Sebenarnya Cheng Xian sudah curiga tetapi diam dua ia marah sekali kepada pengawal yang memiliki senjata begitu ganas. Dia tetap hendak mengetahui apa isi daripada kedua belas ruyung lawan. Tar, kembali terjadi benturan antara Hutim dengan ruas ruyung yang ketiga. Beratus jarum yang halus segera menabur muka Cheng Xian. Cheng Xian loncat mundur seraya memutar Hutim untuk melindungi diri. Memang dalam hal senjata rahib dari Kun Lun Pei itu memiliki kepandayan yang istimewa. Cepat ia maju menyerang lagi. Dan terang, ruas keempat dan ruyung lawan ditamparnya. Yang munkrat dari ruas itu kali ini adalah semacam bubuk halus tetapi yang mengandung racun ganas untuk menghilangkan kesadaran pikiran orang. Kero Cheng Xian untuk melindungi diri ialah loncat mundur sembari memutar Hutim. Setelah bubuk beracun itu lenyap barulah ia loncat maju menyerang lagi. Ruas kelima berisi tumpahan air hitam yang sangat ganas sekali. Apabila menciprat mengenai kulit, kulit tentu akan melonyoh dan dagingnya rusak. Kret, hanya sepercik kecil jari tangan kiri rahib dari Kun Lun Pei itu terciprat, seketika ia rasakan kulitnya panas sekali seperti dibakar api. Rasa panas itu makin lama makin hebat dan ketika sempat memeriksa ternyata jari tengah tangan kirinya telah melonyoh. Buru dua ia kerahkan tenaga dalam untuk menahan jangan sampai racun menjalar lebih luas. Dan karena ia sudah makan buah som chian hon hei te som, luka itu pun tak sampai menghebat. Namun ketua Kun Lun Pei itu marah sekali kepada manusia yang memiliki senjata seganas itu. Diam dua ia siapkan segenggam jarum di tangan kiri lalu maju menyerang lagi. Kali ini dia tak mau mengadu senjata. Begitu pengawal baju merah itu ayunkan ruyungnya, dengan sebuah gerak tipuan, cheng xian berhasil menghindar dan maju merapat ke muka lawan. Tiba dua ia taburkan jarum dalam tangan kiri. Rupanya pengawal baju merah terkejut, cepat ia tundukkan kepala ke bawah, seraya mengendap, hendak menggerakkan ruyung menusuk perut lawan. Tetapi saat itu cheng xian sudah siap. Dengan jurus hoan kian ceng heo atau membalik langit menjungkiri out, hutimnya segera ditamparkan ke muka lawan. Hutim yang terbuat daripada bulu kuda lemas, saat itu telah disaluri dengan tenaga dalam yang tinggi dari cheng xian sehingga bulu dua itu meregang tegak seperti sikat baja yang runcing. Bukan melainkan itu saja, pun. Karena gemas, cheng xian telah mengerahkan seluruh tenaga dalam sehingga berpuluh lembar bulu hutim itu munkrat menyerang muka pengawal baju merah. Terdengar suara raung dasyat mirip singa kelaparan ketika tubuh pengawal baju merah itu terpelanting jatuh ke belakang. Seluruh mukanya berdarah, kedua biji mata pecah sehingga menimbulkan suatu pemandangan yang mengerikan sekali. Tetapi cheng xian sendiri pun sehabis menyelesaikan lawan, terhuyung-huyung ke belakang lalu jatuh terduduk. Karena mengerahkan seluruh tenaga dalam untuk menyerang, racun pada jari kirinya pun mulai bekerja lagi. Rasa sakit yang hebat membuat metuk ketua Kun Lun Pei itu berkunang-kunang gelap sehingga ia terhuyung jatuh. Sian Li terkejut dan cepat memburu. Sutai, jarimu terkena racun, seru sian cemas lalu berpaling ke arah kakek lo kun, kakek pinjam mustika kumala naga merah yang engka simpan itu. Buat apa seru kakek lo kun? Sutai terluka kena racun jarinya. Kumala naga merah itu dapat menghisap racun, kata Sian Li. Lokun gopoh mengeluarkan kumala naga merah yang sedianya akan diberikan kepada bloon. Sian Li pun terus menyambutinya dan melekatkan pada jari cheng xian. Tetapi sampai beberapa waktu belum juga terjadi perubahan pada luka itu. Sian Li kerutkan dahi, kemudian menyerahkan kembali kepada kakek lo kun. Selaka, kumala merah itu tak punya khasiat apa dua. Sian Li bingung dan cemas. Tiba dua kakek lo kun berteriak, masih ada kumala burung hang hijau yang berada di tangan budak perempuan itu. Katanya seraya terus menghampiri Hang Ing, berikan kumala hijau itu untuk menolong rahib yang terkena racun. Hang Ing sebenarnya segan memberikan tetapi karena beberapa tokoh itu mencurah pandang kepalanya, terpaksa ia menyerahkan. Ketika Sian Li melekatkan kumala batu hijau itu pada jari cheng xian sutai, tak berapa lama mulai air warna hitam mengalir keluar dari luka. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan hal 49-52TDK ada. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan berdiri tegak. Rupanya dia tahu bahwa pedang si Nona itu sebuah pedang pusaka yang luar biasa. Sian Li tak mau memikir apa dua lagi. Melihat lawan mundur, ia terus memburu maju hendak menyerangnya. Tetapi pengawal itu segera menarik tali busur, tunggayanya. Seperti orang memanah tetapi tiada anak panah yang dilepas. Anehnya, Sian Li menjerit dan rubuh terjungkal ke belakang seperti Hang LNG. Gila teriak kakek lokun yang terus lari maju. Pengawal baju merah itu bergerak hendak menyerang tetapi tiba dua kakek lokun berhenti. Tunggu serunya seraya melolos ular tiat bicoa yang melilit pada pinggangnya. Kalau engkau memakai senjata, aku pun terpaksa memakai ular. Tetapi pengawal baju merah itu tak menghiraukan. Dia terus maju menyerang. Tering, hantaman busur pun disambut dengan sabatan ular sehingga terhenti. Pengawal baju merah tertegun. Kesempatan itu digunakan kakek lokun untuk menyabat kaki lawan. Tetapi pengawal baju merah itu loncat ke udara dan menarik tali busurnya. Tung! Aduh lokun menjerit dan terus rubuh lantai. Melihat itu bloon marah. Ia sayang kepada kakek itu. Tetapi belum ia sempat bergerak. Hoa Sin sudah mendahului loncat ke muka. Dan pengawal baju merah itu pun segera menyerangnya. Tering, tering, Hoa Sin menggunakan tongkat penggebuk anjing untuk menangkis. Seru sekali pertempuran itu. Lebih seru dari yang ketiga orang tadi. Pelahan-lahan tampak pengawal baju merah itu terdesak oleh tongkat Hoa Sin. Dia hanya mampu bertahan tak sempat balas menyerang. Pelahan-lahan tampak pengawal baju merah itu terdesak oleh tongkat Hoa Sin. Dia hanya mampu bertahan tak sempat balas menyerang. Memang Hoa Sin bermaksud hendak cepat dua merobohkannya dan tak mau memberi kesempatan orang itu dapat menarik tali busurnya. Wut, tiba dua Hoa Sin menyapu ke bawah dan pengawal baju merah itu meraung lalu roboh ke belakang. Melihat itu Hoa Sin maju hendak mengebutnya lagi. Jangan tiba dua pek. Ilojin berseru mencegah tetapi terlambat. Ketika Hoa Sin mengangkat tongkatnya, tiba dua pengawal itu menarik tali busurnya, Tung. Hoa Sin sama sekali tak mengira bahwa jatuhnya pengawal itu ke tanah hanya sebagai suatu siasat untuk menipu. Karena itu Hoa Sin tinggi mengangkat tongkatnya, latar huyung-huyung ke belakang ketika lawan menarik tali busur. Pengawal baju merah itu menggeliat badan seraya menarik tali busurnya, Tung. Kali ini Hoa Sin tak mampu lapi mempertahankan diri. Ia rubuh terjerembap ke belakang. Cheng Sian Sutai dan Hang Hang Tojin terkejut. Keduanya hendak serempak maju tetapi pek Ilojin mencegahnya. Harap jiwi pangcu jangan terburu nafsu, kata pek Ilojin, ada suatu keandahan dalam busur orang itu. Entah busur itu mengandung tenaga gaib, entah orang itu memiliki ilmu tanci sin keng yang sakti. Tanci sin keng ulang hang hang tojin. Tanci sin keng artinya ilmu jentikan jari yang sakti. Beda sedikit itu itci sin keng yang hanya menggunakan sebuah jari untuk melepaskan tutukan dari jauh, tanci sin keng itu ialah menjentikan tenaga dalam melalui sentikan tali atau benda apa saja. Saat itu pengawal baju merah sudah maju. Blon segera hendak menyongsong tetapi bajunya ditarik pek Ilojin. Kali ini biarlah aku yang menghadapi, katanya. Tetapi lociampu tak mengerti ilmu silat. Seru Blon. Justru karena aku tak dapat silat, dia tentu sukar. Mengalahkan. Bukankah engkau juga demikian? Tanda petik. Blon tengangguk. Karena pengawal baju merah makin dekat, pek Ilojin pun segera menyongsong. Agaknya ragu-ragu pengawal itu ketika melihat yang dihadapinya itu seorang tua berwajah terang. Tetapi pada lain kejap, dia terus sayunkan busurnya menghantam. Awas, lociampual, teriak Blon melihat pek Ilojin masih dam saja. Bahkan ketika mendengar teriakan Blon, dia berpaling, ada apa? Wut, busur menyambar. Tampaknya tentu mengenai kepala pek Ilojin tetapi entah bagaimana ternyata hanya lewat di sisinya, hanya terpaut seujung rambut saja dari kepalanya. Itu, dia menyerang dengan busur, seru Blon. Mana, pek Ilojin berpaling lagi ke muka. Sudah tentu busur sudah lenyap, tidak ada apa dua, mengapa engkau bingung? Lociampual. Kembali Blon menjerit karena pengawal itu ayunkan busur untuk menghantam dada pek Ilojin. Eh, engkau ini memang anak nakal, kata pek Ilojin seraya berputar tubuh menghadap ke arah Blon. Mengapa engkau terus ribut dua memanggil aku saja? Tanda petik. Tepat pada saat pek Ilojin berputar, busur itu lewat hanya terpisah seujung rambut dari punggung pek Ilojin. Di belakang lociampual, seru Blon. Dan pek Ilojin memutar tubuh menghadap ke arah pengawal itu pula. Eh, tidak ada apa dua. Siapa yang menyerang? Dia masih berdiri di situ. Blon benar dua heran dan mendongkol. Jelas ia melihat pengawal baju merah itu beberapa kali menyerang dengan senjata busur. Tetapi setiap kali sambil berpaling dan bertanya kepada Blon selalu busur itu luput mengenainya. Lociampual, aku takkan menganggumu lagi, asal engkau memperhatikan gerak orang itu, seru Blon. Terima kasih, engkau kecil. Ternyata baik sekali hati budimu, kata pe Ilojin. Jangan khawatir, orang itu tentu tak membahayakan diriku. Lihatlah, dia membawa busur kosong, tanpa anak panah. Bukankah diatakan melukai aku? Diam dua Cheng Sian Sutai dan Hang Hang Tojin yang menyaksikan gerak-gerik pek Ilojin itu merasa heran. Menurut keterangannya, orang tua baju putih itu tak mengerti ilmu silat tetapi mengapa sampai dua-tiga kali pengawal baju merah itu menyerang, tetap tak dapat mengenai tubuh orang tua itu? Cheng Sian Sutai, ketua partai Kunlun Pei dan Hang Hang Tojin ketua Goni Pei. Sudah tentu kepandayan mereka amat tinggi. Tetapi keduanya tetap belum mengerti dengan gerak apakah pek Ilojin menghindari serangan pengawal itu. Adakah lojin itu juga memiliki ilmu aneh seperti Blon? Tetapi jelas mereka melihat orang tua itu tak bergerak menirukan gerak serangan lawan. Dengan begitu jelas tidak sama dengan Blon. Pengawal baju merah itu sendiri pun rupanya heran. Oleh karena wajahnya tertutup kain cadar merah, maka tak tampak bagaimana perubahan air mukanya. Kini dia mulai menyerang lagi. Busur diayunkan kian kemari seperti orang memotong rumput tetapi pek Ilojin semelari ayunkan tubuh kian kemari seperti orang yang ketakutan, berteriak, hai, jangan, jangan menyerang aku. Aku seorang tua yang lemah. Aneh benar. Gerakan busur yang makin lama makin deras itu, tetap tak mampu mengenai tubuh pek Ilojin. Bahkan menyentuh ujung bajunya saja pun tidak. Hebat, lociampu teriak Blon bersorak memuji. Apanya yang hebat, engkau gundul pek Ilojin berpaling. Dan menegur Blon. Gerakan lociampu itu teriak Blon di atap mampu menghantam lociampu. Ilmu apakah yang lociampu gunakan itu? Dalam pada itu pengawal baju merah pun hentikan serangannya. Lalu berganti jurus. Kali ini dia tusukan ujung busur ketubuh lawan. Kalau engkau bertanya ilmuku itu apa, bertanyalah kepada dirimu sendiri. Jika engkau dapat menjawab ilmu apa yang engkau miliki, nah, jawabanku juga sama dengan itu, seru pek Ilojin. Aku tak punya, hai, ciampuah, awas ga menyerang punggungmu tariak Blon. Mana kata pek Ilojin seraya berputar tubuh dengan tenang dan tepat sekali ujung busur itu lewat di sisi tubuhnya. Oh, engkau hendak memberikan busur ini kepadaku? Ah tidak, tidak, aku sudah tua dan tak pernah membunuh jiwa manusia atau binatang. Silahkan simpan sendiri. Kata pek Ilojin itu disertai dengan gerak tangannya seperti orang menyorong tahu dua pengawal baju merah itu tersurut mundur dua langkah. Pek Ilojin berpaling lagi ke arah Blon, apakah engkau mau busur itu? Kalau engkau mau, biar ku terimanya dan ku berikan kepadamu. Buat apa seru Blon? Bagus, engkau gundul, pek Ilojin tertawa gembira, hatimu seperti hatiku, pendirian hidupmu sama seperti aku. Tak suka belajar silat, tak suka mengganggu orang, tak suka membunuh jiwa. Bukankah begitu, engkau gundul? Ya, hai, dia hendak memanahmu, lociampua. Tiba dua Blon berteriak lagi ketika dilihatnya pengawal baju merah itu sedang merentang tali busur diarahkan kepada pek Ilojin. Pek Ilojin berputar tubuh dengan suatu gerakan yang cepat, kemudian berkata, ah, dia hanya mendua dengan tali busur. Mana dia sampai hati hendak memanah? Ternyata walaupun jari tangan sudah memegang tali busur, namun pengawal baju merah itu tetap tak menariknya. Ho, benar tidak? Engkau gundul seru pek Ilojin seraya berputar tubuh lagi jangan engkau ribut dua menguatirkan diriku. Blon mendeli. Dilihatnya pengawal baju merah itu mulai pelahan-lahan menarik tali busur. Aneh, tampaknya dia sukar sekali untuk menarik tali itu. Tetapi makin lama tali itu dapat juga direntang lebar. Ya, tetapi kalau mataku melihat orang itu sedang menarik tali busur seperti saat ini, apakah aku harus tutup mulut seru Blon? Apakah dia sedang menarik tali busur? Tanya pek Ilojin. Coba saja lo ciam pun berputar tubuh, kata Blon agak. Sian. Baik, kata pek Ilojin seraya berputar tubuh. Saat itu pengawal baju merah pun sudah melepaskan tali busur, tung. Tetapi pek Ilojin segera jelurkan kedua tangannya ke muka seraya berseru, ah, jangan bergurau. Masakan busur kosong hendak engkau panahkan kepadaku? Tanda petik. Cheng Sian dan Hang Hang Tojin tercengang ketika melihat pek Ilojin tak kurang suatu apa, padahal tadi jelas, setiap kali pengawal baju merah itu melepaskan tali busur, tentu lawannya rubuh. Hang Ing, Sian Li dan kakek Lokun serta Hoa Sim pun menderita dari busur tanpa panah itu. Mengapa pek Ilojin tidak apa dua? Pengawal baju merah itu berusaha untuk merentang tali busur Iagi. Dantung, kemudian dilepaskannya tetapi pek Ilojin tetap tak kurang suatu apa. Tiba dua pek Ilojin berpaling ke arah bloon, engkau pundul, serunya masakan dia hendak bergurau dengan aku seorang tua begini. Walaupun tidak punya anak panah tetapi dia tetap melepaskan busur. Lucu bukan? Apakah lociampu tak merasa apa dua tanya bloon? Sama sekali tidak, sahut pek Ilojin. Boleh aku mencoba nyatanya bloon? Pek Ilojin merenung sejenak lalu berkata, boleh saja. Bloon segera menghampiri kehadapan pengawal baju merah yang tengah merentang tali busurnya. Tung, hai tiba dua bloon menjerit ketika tubuhnya melayang sampai dua tombak ke belakang. Bloon ia terbanting jatuh ke lantai. Pei Ilojin tertawa gelak dua, serunya, kenapa engkau menjatuhkan dirimu sendiri, engkau gundul? Dia hanya melepaskan angin, bukan anak panah. Jangan takut, hayo bangun dan cobalah sekali lagi. Bloon melenting bangun, marah dua, jangan gila-gilaan kakek. Ternyata busur kosong itu memancarkan tenaga yang dasyat sekali. Siapa bilang? Coba lihatlah, dia bukan memanah lagi, aku yang menghadapi, kata Pek Ilojin seraya julurkan kedua tangannya dan berseru, Hai, jangan main gila masakan orang tua hendak engkau ajak bergurau. Aneh, tali busur telah dilepas oleh pengawal itu tetapi tak terjadi suatu pada diri Pek Ilojin. Nah, lihat sendiri, apakah aku jatuh? Tanya Pek Ilojin kepada Bloon, hayo, sekarang engkau. Bloon maju dan siap. Pengawal baju merah itu pun merentang lalu melepaskan tali busurnya, tunguh mulut. Menjerit ketika tubuhnya melayang dan terbanting ke lantai lagi. Ha, 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 Pek Ilojin tertawa gelak dua. Melihat Bloon dua kau menderita kesakitan karena ditipu Pek Ilojin, Cheng Sian mendongkol. Serentak ia menghampiri. Lojin, mengapa engkau mempedai anak itu? Jelas jepretan busur itu mengandung tenaga yang hebat, kata Cheng Sian Sutai. Pei Lojin maju merapat dan mengucapkan kata dua pelahan, harap Sutai, jangan khawatir. Anak itu kalau tak dibikin sakit tentu tak dapat memancarkan tenaganya yang sakti. Habis berkata Pek Ilojin terus berseruhai, engkau gundul, jangan mau kalau didorong, engkau harus kencangkan urat-uratmu dan kerahkan tenagamu. Tanggung tentu tidak akan jatuh. Kalau jatuh boleh pukul kepalaku. Bloon menurut, ia segera maju ke hadapan pengawal baju merah dan pengawal itu pun segera merentang tali busur lalu, tung. Hebat sekali akibatnya. Beda dengan Pek Ilojin yang hanya dapat bertahan diri, adalah ketika tali busur dilepas oleh pengawal baju merah, bukan saja Bloon tegak seperti batu karang pun pengawal itu sendiri segera terpelanting ke belakang terbanting ke lantai. Ha, 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 pek Ilojin tertawa gembira, engkau gundul, ternyata engkau lebih jempol dan aku. Tiba dua terdengar suitan keras, seolah halilintar yang meledak ke dalam telinga. Sisa pengawal baju merah yang masih berjumlah 3-4 BAS orang itu serempak lari menyerbu semua. Pengawal dua baju merah itu bersenjata semua dan mereka terdiri dari tokoh dua persilatan yang sakti. Sudah tentu pihak Bloon dan Pek Ilojin terkejut. Ho Asin, Hang Ing, Sian Li. Lokun masih duduk menyalurkan pernapasan. Yang masih segar adalah Bloon, Pek Ilojin, Cheng Sian Sutai dan Hang Hang Tojin. Apa boleh buat, keempat orang itu terpaksa maju. Tiba dua Bloon terkejut ketika sebatang besi parjang menghadang di hadapannya. Ternyata pengawal baju merah yang bersenjata pikulan besi tadi memberikan pikulannya kepada Bloon. Bloon pun menerimanya. Pertempuran segera pecah. Bloon berempat melawan 14 pengawal baju merah. Terima kasih telah menonton!